Kita beralih ke kabar kasus penamparan siswa. Sebuah video penamparan seorang wakil kepala sekolah di Magetan terhadap tiga siswanya menjadi viral di media sosial. Ketiga siswa ditampar oleh sang guru secara bergantian di hadapan puluhan siswa lainnya. Video penamparan ini dilakukan oleh N.Y., wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Mas Pati Magetan, kepada ketiga muridnya saat di sebuah kegiatan pengarahan berlangsung. Video yang berdurasi singkat ini langsung viral setelah diunggah oleh seorang murid pada 19 Mei lalu. Selain viral, peristiwa penamparan yang terjadi di lapangan basikal sekolah menuai berbagai reaksi dari para siswa maupun kepala sekolah. Kalau siswanya punya salah atau gimana, itu kan dikasih hati, bukan dikasih kekerasan kayak gitu. Tergantung sih, kan kita nggak bisa langsung mencetuskan itu benar atau salah, karena itu semuanya itu ada sebab akibatnya kenapa itu dilakukan. Sementara kepala sekolah menjelaskan, aksi tersebut terpaksa dilakukan lantaran pelaku emosi karena para siswa sengaja bersembunyi saat dipanggil untuk menghadapi kegiatan pengarahan yang sedang berlangsung. Tiga anak tersebut tidak malah datang, sudah diunggungkan tiga kali, tetapi malah bersembunyi. Nah ini nampaknya lakasek kesesuaan kami ini juga agak emosi, maka terjadilah peristiwa itu. Saat ini, pihak sekolah tengah melakukan mediasi kepada pelaku dan kurban untuk saling menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan. Inam Tohari Magetan